Polda Metro Jaya menangkap Mohamad Iman Mahlil sebagai tersangka kasus stiker kris palsu kotak amal masjid. Ini tersangka merupakan mantan auditor Bank BUMN yang telah beraksi di 38 masjid. Mohamad Iman Mahlil, pelaku penipuan bermodus mengganti kris kotak amal masjid, akhirnya ditangkap subdit siber di Tres Grimsus Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tersangka telah beraksi di 38 titik lokasi masjid, bank, dan perkantoran di wilayah DKI Jakarta. Tersangka juga diketahui mantan auditor salah satu Bank BUMN. Modus tersangka dengan meniban atau menutup stiker kris masjid dengan stiker bertulisan Restorasi Masjid yang terhubung dengan layanan sejumlah perbankan. Selama beraksi sejak 1 hingga 9 April, tersangka berhasil meraup uang 13 juta rupiah. Yang bersangkutan menempel kiuris miliknya seolah-olah kiuris tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau apa masalah, ditempel di atasnya. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, kiuris yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari kiuris yang sudah ada. Atau menempel di tempat yang baru, yang belum ada kiurisnya. Terkait hal ini, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, nantinya akan membuat kebijakan untuk mengantisipasi kejahatan serupa. Kami sudah berbicara juga dengan pihak Kominfo tentang kemungkinan penggunaan tadi itu untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang serupa. Dalam jangka pendek, kami merencanakan untuk pertemuan terkait dengan kasus ini dengan Dewan Mesid, mungkin juga dengan PGI, gereja, dengan mungkin teman-teman berbeda yang lain, dengan ASPI tentu saja, dan dengan pihak kepolisian. Supaya kasus ini clear, supaya kita bersama-sama bisa tetap menggunakan manfaat memperoleh malam-malam. Erwin juga meminta masyarakat agar waspada saat melakukan transaksi melalui scan KRIS. Di Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!